Alright guys, back to my channel, saya mau gue paham. Nah di video kali ini, kita kedatangan event Star Candy nih guys. Dan ini adalah event yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan kira-kira berapa sih diamond yang gue habiskan untuk ngedapetin Star Candy yang banyak nih guys. Target utama sih ini ya guys ya. Target utama gue itu adalah... Doseon Assassin Death Costume Gem nih guys. Wah ini mantep banget ya. Costume Death udah lama gue tunggu-tunggu selama ini. Dan harganya Rp160.000 Star Candy nih. Mohon maaf juga nih suaranya masih serak-serak. Karena masih sakit ya teman-teman ya. Makanya bisa bikin kontennya dengan cepat nih guys. Sebelum kita gas, kita akan ngambil tambahan 500 diamond nih guys. Nah ini kan update besar udah tiba nih guys. Jangan lupa juga teman-teman kesini untuk ngundang 30 teman nih guys. Supaya teman-teman bisa dapet 500 diamond. Nantinya akan di-reset setelah update besar nanti. Jadi kita akan undang dulu ya. Gue udah ngundang 28. Gue kasih contoh aja dapet 500 diamond ya kan. Jadi kita bisa ambil langsung. Ngambil semuanya currency-nya disini. Nah 500 diamond kita dapet nih guys. Hadiah dari invite friend ya guys ya. Oke dapet 1000 star candy lagi dan 300 ribu gold. Oke ya guys ya. Jadi ini total star candy gue 79 ribu. Dan diamond gue 22.600 nih. Dan langsung aja kita gas ya guys ya. Kita akan kesini. Kita akan coba main kunci dulu nih guys. Dan kalau buat teman-teman yang punya gold banyak. Teman-teman bisa konversi gold teman-teman ke star candy nih guys. Caranya gimana gampang banget yaitu teman-teman dengan membeli ke pendant atau ke karakter teman-teman bisa beli pake 1000 atau 10.000 gold nih guys. Dengan teman-teman beli 10.000 gold nantinya teman-teman akan dapet yang namanya millage. Nanti millage-nya itu teman-teman konversikan ke dalam kunci ya guys ya. Nah ini millage-nya penuh nanti dapet kunci nih. Satu biji nih guys. Caranya ya gitu teman-teman beli-beli aja kartu dan pendant. Oke langsung aja kita buka dulu yang kuncinya dulu. Gratisan 3 biji ya guys ya. Kita lihat standing positionnya kira-kira berapa sih star candy yang bisa kita dapetkan. Dapet kan? Dapet 70 star candy lumayan ya guys ya. Dan udah abis nih guys. Cuma 70 star candy doang dari 15 kunci. Kita coba yang 10 diamond dulu ya guys ya. Abis itu baru kita coba 100 diamond nih guys. Yang 10 diamond kita mulai. 70 star candy. Waduh dapetnya ampas semua nih guys. Premium card. 70 star candy lagi. Lumayan. 70 star candy lagi. Nice. 70 star candy lagi. 70 star candy lagi. 100 star candy. Lumayan banget ya guys ya. 70 star candy lagi. 70 star candy lagi. 100 star candy. Nice. Nice. Guys. Yang 10-10 juga lumayan buat teman-teman yang diamondnya mepet ya guys ya. Kadang-kadang juga diamond gue mepet. Gue mainnya 10 star candy. Cuman kalau misalnya buat konten tuh lama ya guys ya. Nah ini dia. 70 star candy lagi. 70 star candy lagi. So far so good. Yang 10 diamond ya guys ya. Jadi lumayan enak nih guys. Kita bisa dapet 70-100 star candy. Lumayan bagus. Semoga aja bisa dapet 1500 star candy. 70 star candy. 70 star candy lagi. Waduh. Oke. Kali ini kita coba. Yang 100 diamond ya guys ya. Semoga aja bisa dapet langsung nih guys. Apakah bisa dapet langsung? Gue gak tau sih guys. Semoga aja bisa. 500 star candy. Nice. Awal yang bagus ya guys ya. 200 ribu gold. Ya lumayan lah. Daripada sama sekali gak ada ya. Daripada middle class treasure box lebih parah lagi nih guys. Oke kita coba lihat. 1000 star candy. Nice. Sorry nih. Suaranya abis ya teman-teman. 300 star candy. 500 star candy. Kalau misalnya di atas 300 star candy sih menurut gue sih udah lumayan bagus ya. Wow. Bisa dapet Eloni sama Cindy. Tapi Eloni sama Cindy juga udah gak bagus ya guys ya kostumnya nih guys. Kita butuh yang benar-benar lagi meta sekarang ini. Dan itu adalah kartu death salah satunya nih. Walaupun kartu death udah agak jadul. Tapi karena berhubung di akun ini gue ada death. Ya kan ada evo death. Jadinya ya lumayan. Kalau misalnya kita kejar dapet nih guys. 1000 star candy. Nice. Bagus banget. 700 star candy. Wow ini drop ratenya cukup lumayan bagus di gue ya guys ya. 500 star candy. 300 star candy. Kita lihat. Sampai. Berapa ya. Kita coba dulu sampai. Tadi kan 22 ribuan ya guys ya. 17 ribu. Kita coba sampai 17 ribu diamond ya. Kira-kira. Bisa dapet berapa star candy nih guys. Oke. Kita tes ya. 5 ribu diamond nih guys. Untuk bisa dapet berapa star candy ya guys. Oke. 300 star candy. 700 star candy lagi. 300 star candy. 200 ribu gold. 500 star candy. 500 star candy lagi. 700 star candy. Nice. Nice. 700 star candy lagi. 300 star candy. Sedikit lagi nih guys. 500 star candy. Kita coba tes ya. 500 star candy lagi. 200 ribu gold. Lumayan. Aduh. Treasure box mah paling parah ya guys ya. 500 star candy lagi nih guys. Oke. Udah 17 ribu. Berarti total kurang lebih 5 ribu diamond ya. Gaknya 5 ribu diamond lebih sih sebetulnya. Kita coba lihat. Kira-kira berapa banding berapa nih guys. Dapet cashback 120 diamond dan 18690. Hampir 1 banding 4. Tapi gak sampai 1 banding 4 ternyata nih guys. Wow. Ini lumayan. Rumahnya bukan lumayan bagus ya. Lumayan dajal juga nih guys. Lumayan dajal ini. Diamond gue 97 ribu. Masih kurang 60 ribu diamond-an lagi nih guys. Eh 60 ribu star candy lagi nih guys ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Kita akan muter lagi 100 diamond nih guys. 500 star candy. 200 ribu gold. 1000 star candy. 300 star candy. 500 diamond. Nice. Cashback yang bagus. 200 diamond. 300 star candy. Razor box. 200 ribu gold. Legendary cube. 500 star candy. Wow. 200 diamond. Wedeh. Gila. Diamond cube terus nih guys. Waduh. Makin lama makin dajal ya drop ratenya nih guys. Kita coba sampai 10 ribu ya. Sisa 10 ribu diamond gue kira-kira berapa nih yang gue bisa dapatkan nih guys. Tapi lumayan beberapa dapat cashbacknya juga nih. 500 star candy. 3000 star candy. Nice. 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 Bagus banget. 3000 star candy. 300 star candy. 500 star candy. Diamond cube. Diamond cube lagi. 500 star candy. Legendary cube. 300 star candy ya guys ya. 300 star candy lagi. 500 star candy. 300 star candy. Kurang aja. 700 star candy. Nice. 700 star candy. 300 star candy lagi. Wow. Star candy terus nih guys. Lumayan bagus drop ratenya. Tapi walaupun seakan lumayan bagus. Ternyata drop ratenya kayaknya gak sebagus itu nih guys. Kita coba lihat lagi ya guys ya. 5000 berikutnya bisa dapat berapa star candy nih guys. Nah kalau misalnya teman-teman bisa kira-kira sendiri ya. Kalau teman-teman punya 10.000 star candy. Itu kurang lebih dapatnya sekitar 40.000 star candy nih guys. Nah kurang lebih seperti itu. Bisa kurang. Kebanyakan sih kurang ya dari 40.000. Sekitar 35.000 sampai 39.000 lah. Kira-kira seperti itu guys. Tapi kita lihat. Ini 5.000 yang kedua nih guys. Coba dapat berapa star candy nih. Berikut cashbacknya ya guys ya. Kita coba lihat. 500 star candy. Ya 9.952. Kurang lebih seperti itu. Dan kita akan ambil semua lagi nih guys. Kita lihat ya. Dapat cashbacknya 1.500 diamond. Ini salah satu cashback yang cukup besar. 24.300 star candy. Wow lebih dari 1 banding 4 ternyata ya. Kedua kali nih guys. Dan total star candy gue udah 122.000 nih. Kurang 40.000 lagi nih guys. Jadi ya lumayan ya guys ya. Nice. Nice banget nih guys. Oke. Kita coba lihat lagi ya. Kita akan gaskan lagi. Semoga aja bisa dapat lagi nih. Kita mau coba yang 10 diamond. Coba kita tes ya. Ampasan semua nih yang 10 diamond nih guys. Tapi disini tadi dapat 10 diamond cashback. 10 diamond cashback lagi. Premium card lagi. Star candy. 70 star candy. Carpack lagi. 70 star candy. 10 diamond. Ini dapatnya kecil-kecilan banget nih. Nggak berasa ya teman-teman ya. Jangan buang-buang waktu nih guys. Sebaiknya sih kita langsung gaskan aja. Dan di akun utama gue. Gue kepingin kejar ini nih guys. Disini ya star candy yang ini. Nah disini nih. Gue mau kasih tau teman-teman semua. Salah satu. Yang ini. Aqua Bell gue belum ada di akun utama gue. Kurang ajar. Nah ini kalau misalnya gue. Dapat Aqua Bell ini. Akan mempermudah gue untuk. Nyelesain beberapa misi-misi nih guys. Nah salah satunya juga event. Misalnya diamond rush. Juga beberapa itu akan mempermudah. Karena Aqua Bell itu punya skill yang mirip-mirip dengan Aileen. Dan lebih bagus dari Aileen malah Aqua Bell. Oke langsung aja kita gas. Balik lagi ke star candy. Mega jackpot 100 diamond nih guys. Kita coba lihat ya guys ya. Semoga aja segera dapet nih. Walaupun diamond gue abis di star candy. Nggak jadi masalah. Karena star candy yang tersisa itu bisa kita simpan untuk berikutnya nih guys. Dan ada beberapa sih star candy yang bisa ditukar. Dan menurut gue sih. Ini adalah salah satu event star candy yang paling bagus ya guys ya. Karena kita bisa lihat disini. Mana nih. Kita bisa lihat disini ya. Event star candy kali ini lumayan bagus nih guys. Karena ada ginian. Ada rune. Rune juga bagus. Bisa kita tukerin. Kadang-kadang kita suka ketemu musuh yang saat jalan duluan. Start movement rune ini loh. Jadi kita bisa pakai ginian. Ada scarecrow defense juga. Tapi yang paling bagus ya pasti ya. Costume death ya guys ya. Yang ini warrior hilda juga bagus. Lily longka. Ya gue nggak tau sih. Gue nggak ada kartunya nih guys. Dan disini nih. Nah buat temen-temen yang belum menyelesaikan stiker-stiker. Temen-temen bisa tukerin. Pakai 2000 star candy. Tapi gue nggak tau apakah kita dapat stiker bintang 3 ini. Dapatnya itu yang emas-emas semua atau nggak nih guys. Soalnya disini. Yang tersisa kurang emas doang nih guys. Apalagi di akun utama gue. Akun utama gue udah. Udah selesai yang sembilannya 2 biji. Sisanya 8 per 9. 8 per 9 semua. Tinggal yang emas semua pokoknya. Kalau misalnya temen-temen bisa tuker. Dapat emas. Hoki ya. Lumayan bagus. Cuman membutuhkan 2000 star candy doang nih guys. Tapi ya. Kita lihat ya guys ya. Kecuali temen-temen udah nggak ada lagi yang temen-temen mau tuker. Temen-temen boleh tuker itu sih guys. Nah oke. Kita balik lagi. Langsung aja 100 mega jackpot. 1000 star candy. Nice banget ya. 500 star candy. 100 diamond. Lumayan. Semoga aja gue bisa dapet 10.000 star candy. Karena udah lama banget juga gue nggak dapet 10.000 star candy nih guys. Oke. Tapi beberapa kali gue pernah 2 kali ya. Selama gue main gate list 2 kali atau 3 kali lah. Dapet 10.000 star candy nih. Dan itu ada rekamannya. Gue lupa sih yang mana ya. Temen-temen bisa cek sendiri. 700 star candy. 300 star candy. 500 star candy. 300 star candy. Semoga aja gue bisa dapet. 3000 star candy please. 3000 dong. 700 star candy. 500 star candy. Yang penting dapet star candy aja deh. Jangan yang lain ya. Diamond cube. Ya lumayan. 300 star candy. Diamond gue udah tinggal. 6.500. Semoga aja gue bisa dapet ya. Harusnya sih bisa dapet ya. Soalnya cuma kurang 40.000 star candy doang nih. 200 diamond. 500 star candy. Kita sampai 5.000 baru gue stop deh ya. Kita lihat. Berapa sih drop ratenya kali ini? 500 star candy. 300 star candy. Diamond cube lagi. Udah udah lewat dari ini ya. Kita coba dulu ya. 4.500. Dan kita ambil semua. Semoga aja udah dapet nih guys. 65 nih. Wow. Dapet 23.000 lagi guys. Lumayan bagus nih. Dan cashback 550. 145.000 star candy. Berarti kurang 15.000 lagi ya guys ya. Gila. 15.000 lagi. Lumayan loh guys. Berarti gue harus abisin 5.000 diamond gue yang terakhir nih. Soalnya kalau misalnya gue gak abis 5.000 diamond yang terakhir. Takutnya kagak dapet. 15.000 lumayan banyak nih. Gue harus berusaha untuk dapet star candy terus. Semoga aja dapet star candy terus nih guys. Dan ini kenapa gue dikasih dajal. 700 star candy. 300 star candy. 500 star candy. 300 star candy. Kita ambil kiri terus. 200.000 gold. Star candy lagi. Star candy lagi. Nice. 500 star candy. 300 star candy. Semoga 3.000 dong. Aduh. Malah yang tengah yang bagus ya. Kita coba yang tengah dulu deh. 100.000 gold. 500 star candy. 700 star candy. Aduh. Treasure box lagi. 300 star candy. 300 star candy. 1 juta gold deh. Gak apa-apa gue terima ada 1 juta gold. Lumayan bisa gue tukerin dengan kunci ini guys. Oke. 700 star candy. 500 star candy guys. Semoga aja dapet 5.000 star candy dong please. 5.000 star candy. Alah. 500 star candy. Lumayan. 300 star candy. Kita hasil sign 1.000 diamond aja kali ya. Sebuat jaga-jaga. Nah. Nih. Udah nih. 1.000 diamond terakhir. Dan semoga aja gue bisa dapet. Ini 15.000 ya. 13.400 doang. Kurang ajar. 159.000 guys. 700 star candy lagi. Semoga aja bisa dapet ya guys ya. Dapet dong. 300. Sekali lagi. 500 star candy. Akhirnya gue done event. Walaupun mepet-mepet. Tapi yang penting senang nih guys. Soalnya. Ini. Udah gue tunggu-tunggu. Selama ini nih guys. Dan ya. Oke lah ya. Kalau misalnya ada eventnya lagi. Baru nanti kita iniin. Beli lagi legendarinya. Tapi ya. Ini bukan akun utama gue. Jadi gue gak beli juga sih legendarinya nih guys. Nah. Buat temen-temen yang mau ngirit. Ya. Boleh nih temen-temen. Kejar kostum-kostum yang kayak gini. Asal jangan kejar yang warrior hill. Warrior hill dah sih bagus juga sih. Lumayan ya. Asal jangan kejar lili lonka lah. Dua ini. Assassin dead. Ini juga bagus. Ini bagus nih guys. Langsung aja kita ambil ya. 160.000 star candy. Yay. Akhirnya. Evo dead gue. Bisa ada bajunya nih guys. Punya baju. Mantap. Ini Evo dead. Kita akan pilih kostumnya. Oh lo belum. Gimana ini? Oh disini ya. Di bawah sini kali ya. Kita ambil dulu. Assassin dead. Dan kita akan kesini. Ke bagian ini. Dan kita ambil ini. New kostum. Evo dead kita. Saat melewati lawan. 60% movement seal. Apa ini movement seal? Kurung semua lawan. Lalu semua skill langsung pindah. Dan pilih pindah tidak aktif. Aktif selama dua ton. Jumlah ton berkurang saat ton lawan dimulai. Lumayan bagus sih. Kalau misalnya teman-teman. Ada legendary-nya. Kalau ada evo-nya doang sih. Ya daripada enggak juga sih. Langsung aja kita pasang. Jadi Evo dead gue. Ada. Sedikit ngeri-ngeri dikit lah. Kalau orang lihat. Bajunya udah putih seperti ini mah. Udah seram-serem nih guys. Oke jadi begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini. Teman-teman bisa berikan like, komen, dan share. Resume media sosial teman-teman. Sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi guys. Oke guys. See you guys in the next video. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, Facebook, dan TikTok gue nih guys. Sub indo by broth3rmax